Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Terima kasih telah menonton! Larangan mudik atau pulang kampus sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 justru dijadikan lahan bisnis bagi Oknum tak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 sebagai celah mencari keuntungan melalui modus penyelundupan pemudik. Penyelundupan pemudik tersebut kini marak di kota Cilgon. Oknum perantara itu menjanjikan pemudik bisa lolos checkpoint diajaran petugas gabungan dengan cara menyembunyikan pemudik dalam kendaraan pick-up. Penelurusan wartawan di wilayah Gerem Kecamatan Grogol ada sejumlah Oknum yang menawarkan jasa menyeberang. Mereka mengaku siap meloloskan pemudik dengan harga kisaran ratusan ribu rupiah. Seorang Oknum diketahui berprofesi sebagai pedagang powerbank menghampiri wartawan yang saat itu disangka sebagai salah satu pemudik. Dia kemudian menawarkan jasa penyeberangan pada Jumat 1 Mei 2020 dini hari. Menurut Oknum tersebut, mobil-mobil pick-up akan standby sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hingga 04.00 waktu Indonesia Barat. Mobil ini bisa menyeberang ketika penjagaan di titik penyekapan melemah. Saat itu, ada sejumlah pemudik yang terjebak oleh rayuan para Oknum. Hasilnya, mereka tertangkap basah oleh petugas gabungan di checkpoint Gerem pada Jumat 1 Mei 2020 dini hari. Terima kasih telah menonton!